Pemundang Anda untuk aktif berpartisipasi di telepon interaktif kami 021-392-5252 dan WhatsApp interaktif kami di 0812-1398-3749. Hari ini saya akan berbincang bersama dengan Mas Akil Triadi, selaku analis dari MNC Sekuritas. Selamat sore Mas Akil. Iya, selamat sore Mbak. Terima kasih banyak untuk waktunya Mas Akil dengan Prisa di studio. Hari ini saya ingin membahas terlebih dahulu penutupan indeks harga saham gabungan. Kok merah lagi nih Mas Akil? Bagaimana tanggapan Anda? Ya, jadi Mbak Prisa kalau kita lihat untuk pergerakan indeks pada perdagangan hari ini memang terkoreksi minus 0,35 persen di levelnya 6.683. Dimana hal ini memang disebabkan oleh adanya aksi profit taking oleh para investor dimana pada perdagangan sebelumnya ataupun di hari Rabu lalu itu pergerakan GSG terjadi penguatan lebih dari 1 persen. Dan makanya kami melihat ini lebih kepada aksi profit taking oleh para investor di tengah dengan meningkatnya lonjakan kasus COVID-19 yang kita tahu pada beberapa waktu belakangan ini kasusnya terus mengalami peningkatan. Dan selain itu juga beberapa ada aksi jual di beberapa banking yang kita lihat misalnya seperti Arto dan kita lihat investor asing sekarang mulai beralih ke beberapa saham big banks yang kita tahu misalnya seperti ada BBRI, ada BBCA dan juga ada BBNI dan kita lihat investor asing masih cukup melirik dari saham-saham perbankan besar seperti BRI, BCA dan juga BBNI. Dan itu juga memang menjadi katalis positif dimana untuk pada perdagangan sampai dengan sore hari ini dan penutupan sore hari ini dimana asing masih mencatatkan net buy sebesar 459 miliar ini mencatatkan net buy yang cukup lumayan besar pada perdagangan hari ini sehingga kami melihat memang asing ini fokusnya adalah lebih kepada saham-saham perbankan yang memang memiliki fundamental yang cukup kuat. Selain itu memang koreksi dari pergerakan ISG ini lebih didorong oleh pada XIV VTaking dan juga adanya peningkatan kasus COVID-19 seperti itu Mbak Prisa. Oke range dari indeks harga saham gabungan sejak sepekan yang lalu di 6570 sampai di 6730 agak berat ya untuk menembus ataupun break di atas posisi 67 ketika di break turun lagi jadi pola IHSG saat ini bisa dikatakan masih konsolidasi. Mas Akil? Ya kalau kita melihat memang untuk pergerakan IHSG dalam beberapa bulan ke depan ini cenderung untuk bergerak sideways dan terkonsolidasi ya selama dia juga nanti tidak mampu break ke atas level tertingginya di level 6754 kami perkirakan pergerakan IHSG nantinya akan kembali rawan untuk terjadi profit taking untuk kembali menuju area 6600 bahkan nanti ke level 6597 untuk sebagai level support berikutnya dari IHSG. Jadi kalau kami melihatnya ini masih cenderung untuk bergerak sideways Mbak Prisa. Baik masih akan sideways meskipun saat ini IHSG melemah dan asing justru melakukan pembelian 255,68 miliar rupiah di pasar reguler ini mencerminkan bahwa minat investor asing masih cukup besar untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia Mas Akil ya? Ya betul sekali. Kalau kita lihat memang kebanyakan dari asing ini lebih memburu kepada saham-saham perbankan besar ya sehingga kita lihat ini memang mencatatkan netbay yang juga cukup lumayan besar. Berdasarkan informasi yang telah kami tampilkan tadi BRI mencatatkan kinerja laba di tahun 2021 75,5 persen ya kenaikannya menjadi 32,22 triliun rupiah sedikit melampaui BCA yaitu 31 triliun rupiah di sepanjang 2021 lalu. Ini kan secara persentase memang agak jauh berbeda. Kalau BCA kenaikannya hanya 15,8 persen BRI 75,5 persen tetapi dari segi nilainya ini beda tipis. Sebenarnya lebih menarik yang mana antara BRI kah atau BCA? Ya kalau kita melihat memang untuk BBRI dan juga BBCA mana yang lebih menarik kalau kita mencermatinya adalah kedua perbankan tersebut memang memiliki fundamental yang cukup baik ya dan kita lihat memang story-nya untuk bank BRI sendiri masih cukup panjang di mana adanya dari BRI menjadi holding ultramikro dan juga dari pegadaian yang ini memang nanti akan menjadi sentimen positif ke depannya sehingga dengan story yang masih cukup panjang untuk BBRI sehingga kami masih melirik untuk BBRI ini masih cukup menarik ya dibandingkan untuk di BBCA namun catatannya adalah untuk di BBCA sendiri tidak kalah lebih menarik karena memang dengan customer base yang masih cukup besar dan kita lihat beberapa digital platformnya juga sudah mulai digunakan oleh para user sehingga kami melihat untuk perbankan BBCA maupun BBRI juga ini masih menjadi cermatan para investor termasuk juga untuk investor asing seperti itu. Oke dua-duanya masih cukup menarik baik itu BRI maupun BCA tinggal dipilih saja lebih cocok yang mana mengingat secara nominal harga BCA kan lebih mahal gitu ya di 7 ribuan, 7.700 bahkan sementara kalau BRI hanya di 4.100an oke tapi kalau lebih jauh target dan peluang untuk berinvestasi di BRI terlebih dahulu itu bagaimana Mas Akil strateginya? Ya untuk di BBRI sendiri kalau kami memiliki dua metode ya bisa kita gunakan sebagai trading dalam jangka pendek itu juga cukup menarik walaupun pergerakannya masih cenderung bergerak di area sideways-nya dan untuk jangka panjang pun juga masih cukup menarik karena memang pergerakan dari BBRI pada sebelum terjadinya COVID itu memang sempat menyentuh ke level 4.800an ya dan itu juga memang yang menjadi cermatan bahwa saat ini pergerakan BBRI masih belum mencapai di area sebelum terjadinya COVID dan kita lihat memang masih ada upset yang cukup potensial untuk kita bisa investasi jangka panjang pun juga secara untuk trading jangka pendek juga masih cukup menarik untuk BBRI dengan secara level support yang perlu dicermati BBRI ada di level 4.060an dan resist terdekatnya itu kami berikan di 4.240an sampai 4.300an sampai 4.400an untuk BBRI oke support 4.060an, resistan terdekat 4.240an, kemudian 4.3an, kemudian 4.4an, kalau itu tercapai target jangka jauhnya adalah di 4.800an ya kalau BCA singkat saja level-level yang harus dicermati oke untuk di BBCA memang juga kecenderungannya masih bergerak untuk sideways ya dan yang level perlu dicermati sebagai level support untuk BBCA itu kami cermati ada di level 7.575an dengan level resistannya terdekat di 7.950an untuk BBCA oke 7.577an ya sebagai support 7.950an 7.575an oke 7.575an sebagai support 7.950an untuk resistan terdekat untuk BCA ya iya betul baik disesuaikan saja dengan profil resiko Anda pemirsa keputusan investasi kembali ke Anda selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati